Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang GEMERLAP SEMU INVESTASI Minggu lalu, Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Baklir Lahad Dalia mengungkapkan pertumbuhan investasi tahunan Indonesia Untuk semester 1 Januari sampai Juni 2023 Realisasi investasi mencapai Rp678,7 triliun Atau tumbuh 16,1% dibanding periode yang sama tahun lalu Dengan capaian itu, Baklir pun optimistis target investasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo Bakal tercapai yakni Rp1.400 triliun pada 2023 Realisasi investasi itu jelas mengembirakan Investasi adalah motor penting ekonomi dan pertumbuhannya mencerminkan kepercayaan investor pada kondisi dalam negeri Ini pula merupakan sinyal bagus bahwa kontestasi politik yang sudah terasa menghangat sejauh ini dinilai berjalan kondusif Teori Baku bahwa peningkatan investasi akan mendongkrak ekonomi juga terbukti Di beberapa provinsi yang menjadi tujuan utama investasi pertumbuhan ekonomi nyata terukur Salah satunya di Sulawesi Tengah Yang masuk lima besar provinsi tujuan utama investasi per Juni 2023 Yakni mencapai Rp56,4 triliun Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Perekonomian provinsi Sulawesi Tengah tumbuh 13,18% secara tahunan Year on year pada triwulan 1 2023 Hal serupa terjadi di provinsi Banten yang berada di peringkat lima provinsi tujuan investasi per Juni 2023 Yakni dengan raihan Rp50,6 triliun Ekonomi Banten triwulan 1 2023 terhadap triwulan 1 2022 tumbuh 4,68% year on year Namun jika kita menelisik lebih dalam ke angka lain ukuran kesejahteraan Maka gemerlapnya investasi tampak semu Contoh paling nyata adalah presentasi penduduk miskin di provinsi tersebut yang juga justru naik BPS Sulawesi Tengah melaporkan Jika presentasi penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41% Atau meningkat sebesar 0,11% poin terhadap September 2022 Dan meningkat 0,08% poin terhadap Maret 2022 Masih dari laporan BPS terbaca jika peningkatan penduduk miskin terjadi di perdesaan Sementara di Banten Presentasi penduduk miskin di provinsi Banten pada Maret 2023 Sebesar 6,17% Menurun 0,07% poin terhadap September 2022 Namun meningkat sebesar 0,01% poin terhadap Maret 2022 Berbeda dari di Sulteng Peningkatan penduduk miskin lebih terjadi di perkotaan Memang sejumlah faktor memengaruhi meningkatnya presentasi penduduk miskin Meski begitu tidak bisa disangkal jika gemerlapnya investasi belum benar-benar tepat sasaran Gemerlapnya investasi berikut dengan pertumbuhan ekonomi sangat mungkin hanya dinikmati kelas tertentu Apalagi jika banjir investasi itu hanya bermuara pada sektor padat modal dan industri-industri yang menuntut alif fungsi lahan di perdesaan Jika demikian maka kelompok masyarakat terbawah baik di perkotaan maupun perdesaan hanya akan semakin termarjinalkan Ketimpangan ini yang sebenarnya juga telah diingatkan dari euforia Dari naik kelas Indonesia ke level negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country UMIC Pendapatan naik kelas di sisi lain jurang ketimpangan juga makin lebar Berdasarkan laporan World Inequality Report 2022 Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan ekonomi Indonesia pada 2021 Pendapatan kelompok 50% terbawah hanya 22,6 juta rupiah per tahun pada 2021 Sementara kelompok 10% teratas memiliki pendapat sebesar 285,07 juta rupiah per tahun Itu berarti satu orang dari kelas ekonomi atas memiliki pendapatan 19 kali lipat lebih besar dibanding orang dari ekonomi terbawah Kelompok masyarakat terbawah akan terus terjebak pada lingkaran setan kemiskinan karena minimnya akses pendidikan dan kesehatan Jangankan belajar keterampilan baru yang sesuai dengan pasar kerja saat ini Banyak anak ekonomi bawah putus sekolah karena berbagai tekanan ekonomi Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia 2022 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Angka tidak bersekolah usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun justru naik Sejurus dengan itu, angka melanjutkan transisi ke SMP sederajat dan angka melanjutkan transisi ke SM sederajat malah turun Sebab itulah, pemerintah baik pusat maupun daerah semestinya bukan sekadar mengejar angka investasi Mereka juga berkewajiban memastikan dampak investasi tepat sasaran, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi kelas bawah Berikut Anda bisa ikut menyertakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama Terima kasih yang masih bersama kami di editorial Midi Indonesia, Pemirsa dan saat ini Mas Arief sebelum kita berdiskusi Kita akan coba bertanya kepada Direktur Eksekutif Next Policy yang sudah tersambung lewat saluran telepon Fitra Faisal Hastiyadi Mas Fitra selamat pagi Selamat pagi Bung Lio, Bung Harif Mas Fitra, kita lihat ada peningkatan investasi Kalau dulu secara tradisional biasanya yang menjadi masalah adalah realisasi Komitmen naik tapi realisasi biasanya terlambat Cuma di beberapa tahun belakangan sebetulnya realisasi naik juga Masalahnya adalah di daerah-daerah tempat pembangunan pabrik misalnya begitu yang menjadi lokasi investasi itu Kelihatannya justru masyarakatnya belum menjadi signifikan sejahtera Masalahnya ada di mana nih Mas Fitra? Ya Bung Lio, pertama kita harus bersyukur ya karena memang ada peningkatan realisasi investasi Karena juga aktivitas dunia sementara ini ada memang mengkutuk begitu ya Tetapi di sisi yang lain ASEAN dalam hal ini menjadi lebih netral dan menangkap luang-luang itu Jadi kita bisa melihat bahwa komitmen investasi dan juga realisasinya itu meningkat sejalan dengan tren itu Sama kita bersyukur Yang kedua kita berpikir Ini kenapa? Dari pertanyaan Bu Lio, kenapa sih ketika kita meningkat Tapi kok aspek-aspek lokal seperti masyarakat Kemudian pertumbuhan ekonomi segera Itu kok malah menjadi lebih rendah Kemikinan kemarin di Sulawesi malah menjadi lebih parah Nah ini dari apa yang kita lihat ya dari datanya kita simulatikan bahwa ini lebih banyak karena perbedaan kapasitas Perbedaan skill Jadi masyarakat bukal dalam hal ini belum mampu untuk menerima investasi tersebut Yang kebanyakan juga padat modal Sementara aspek atau kegiatan ekonomi masyarakat tradisional pada umumnya disitu Itu terpinggirkan Banyak pembukaan lahan dan seterusnya Lahan petangian terpinggirkan dan seterusnya Sehingga mereka angka pengangguran bisa kita lihat agak meningkat gitu kan Dan kemiskinan atau income mereka juga agak sedikit mereset gitu Nah tetapi kalau kita Yang kedua berpikir Yang ketiga kita bisa melihat apakah kita terpekur atau kita belajar gitu kan Nah pelajarannya apa disini Pelajarannya adalah ya ini harus investasi harus menjadi lebih inklusif Dan kalau saya melihat tren jangka panjang tidak hanya di Indonesia Tapi juga di ASEAN Ini kita bisa kemudian melihat tren berkurung C Jadi dia turun di jangka pendek Tetapi di jangka panjang bisa meningkat Kenapa ya karena ada pencipta nilai tambah gitu di sektor itu Tapi kalau di dalam masa yang sangat dekat ini jangka pendek Kemudian masyarakat setempat tidak merasakan manfaat signifikan Dari pertumbuhan investasi di daerahnya Kan bisa jadi masalah Mas Fitra Koreksi di jangka pendek seperti apa seharusnya? Nah iya jadi di jangka pendek ini bisa jadi akan menjadi fenomena jangka panjang Ketika tidak kemudian diantisipasi dan kemudian diintervensi Karena dalam hal ini pemerintah seharusnya sudah menode ini sebagai catatan Oke investasi meningkat oke sejarah sektor kita juga meningkat Dan pastinya nilai tambah produksi itu juga meningkat Tetapi bagaimana dengan aspek lokalitas Masyarakat dalam hal ini kan menjadi patron utama dalam pertumbuhan ekonomi Dalam investasi gitu dan itu harus kemudian ditingkatkan Tetapi ini intervensi ini hanya bisa kita lihat efeknya di jangka panjang Kenapa? Intervensi ini kan kita bicara mengenai peningkatan kualitas Dan skill ya tersebut berdaya manusia Yang mana itu investasinya tipikalnya jangka panjang panjang Kalau ini angka 600, hampir 700 ya realisasi investasi di semesta pertama Mas Fitra itu kebanyakan adalah investasi padat modal Atau padat karya sebetulnya banyak juga ya Mas? Secara natural dia itu padat modal Mas Leo Kalau kita lihat tipikal dari investasi yang masuk akhir-akhir ini itu lebih cenderung padat modal Tetapi sebenarnya kita bisa meningkatkan partisipasi penyerapan kerjanya Asalkan dia kompatibel dengan harus investasi Masalah ini sekarang kita belum kompatibel Karena ada mismatch atau perbedaan mendasar antara skill Yang dimiliki oleh masyarakat dengan tipe investasi yang masuk Oke Baik berarti ini masalahnya kembali lagi ke masalah klasik ya Kapasitas manusia di lokal tempat pabrik atau kegiatan investasi itu Tidak memenuhi sehingga akhirnya tidak terasa langsung efek dari pertumbuhan investasi itu Terima kasih Mas Fitra Faisal Hastiadi Direktur Eksekutif Next Policy sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Mas Fitra Masalah klasik nih Mas Arief Bahwa kemudian manusianya yang kurang mampu Tapi pertanyaannya adalah Kalau memang investasinya adalah kebanyakan padat modal Setinggi-tingginya keahlian manusia di lokal situ Kan yang diserapnya pasti akan sedikit juga Bagaimana Mas? Kalau kita lihat Leo beberapa provinsi yang selama ini Juga tadi menjadi catatan dari editorial kita Seperti Maluku atau Sulawesi Dimana investasi yang meningkat Tapi itu tidak tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan Saya pikir itu memang ada baiknya intervensi yang tadi diungkapkan oleh Mas Fitra Itu kita konsentrasikan kepada bagaimana provinsi tersebut meningkatkan skor IPMnya Indeks pembangunan manusianya Karena raport dari setiap kepala daerah itu adalah IPM Apakah rakyatnya sehat, apakah rakyatnya cerdas Atau apakah rakyatnya punya pendapatan per kapita yang baik Jadi kalau misalnya rakyatnya memang siap Mereka punya SDM yang berkualitas Saya pikir ini merupakan satu hal yang tidak akan terjadi Jadi waktu ada investasi padat modal masuk Ada universitas di situ Ada sumber daya manusia yang berkualitas Dan semuanya itu akan saling terkait dan saling menjawab Tetapi apabila ini yang terjadi Kita tahu betul bahwa ini merupakan dampak dari IPM yang buruk Dan saya berdasarkan catatan saya Ada 10 provinsi dengan IPM yang terburuk Di antaranya itu Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah Itu merupakan bagian atau beberapa provinsi dengan yang menjadi 10 provinsi yang IPM rendah Sehingga kalau kita mau address disini Salah satu hal yang kita harus address adalah PR dari kepala daerahnya Mas Arief tadi Sulawesi dan Maluku Utara ya Itu kalau kita lihat sebetulnya kan signifikan naik pertumbuhan investasi Lebih karena hilirisasi kalau kita boleh bilang Dan hilirisasi ini kan sebetulnya juga tidak menyerap banyak tenaga kerja Dan faktanya di daerah-daerah itu tenaga kerja yang bertambah Terserap oleh hilirisasi justru bukan dari Indonesia Nah pertanyaannya adalah apakah memang pemerintah itu tidak apa-apa Yang penting menarik investasi dulu meskipun itu padat modal Atau memang juga harus menyeimbangkan dengan investasi padat karya Yang bisa sekaligus menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Dalam jangka pendek memang korelasinya memang tidak seberapa langsung ya Tapi mungkin kita berharap bahwa dalam jangka panjang Ada menengah atau panjang Bila ada proyek-proyek hilirisasi yang berkembang disana Itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan Tetapi biar bagaimanapun ini angka bukan angka yang cantik gitu ya Jadi ini merupakan salah satu hal yang nyata terlihat Bahwa yang namanya pembangunan indeks pembangunan manusia itu harus dilakukan Karena ya kita lihat ya dari 10 provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang terendah Itu adalah provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi Misalnya Papua, Papua Barat, NTT gitu Itu merupakan salah satu hal yang kita harus address Sehingga para kepala daerah disana Kalau mereka tidak memperjuangkan IPM mereka Saya pikir problem ini akan terus ada Kita harus jeda dahulu Mas Arief dan pemisah tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia, referensi bangsa Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manukuari, Papua Barat Ada Pak Max Pak Max, selamat pagi Selamat pagi, Bung Deo Selamat pagi, Pak Max Bagaimana Pak? Ya, selamat pagi, Bung Harif Baik Investasi yang dianggap masih gemar Selaku anak Yang Ada di Papua Barat Karena tadi Bung Harif bilang Papua Barat ini salah satu Dari 10 provinsi yang ngasih indeks Pembangunan manusianya masih rendah Sementara Kalau saya mau ulas di sini Di Papua Barat ini ada Yang disebut dengan energi tangguh yang cukup besar Tetapi Investasi di situ Belum membangkitkan, menggairahkan Perekonomian masyarakat Menuju hal yang Yang kita inginkan Saya bisa lihat itu Ya, katakanlah Di wilayah Weriagar Yang merupakan sumber Atau sumur dari gas ini Masyarakatnya Begitu-begitu saja Kemudian Di Babo Di sekitar Kelapa 2 Di mana Pabrik Jelenje Tangguh ini Itu begitu-begitu saja Termasuk juga Kalau mau dibilang Manokwari atau Papua ini Dulu ada perusahaan minyak yang sangat besar Zaman badan Di PM Bahkan di kabupaten Duluk Bintuni Itu pernah dijeluki kabupaten Seribu Lilin Karena Wilayah LNJ Tangguh ada di kabupaten Duluk Bintuni Tapi Lampunya di sana Sering padam Kelangkaan BBM Ini kan masalah Masyarakatnya begitu Di Manokwari sudah ada Pabrik Semen Tetapi Masyarakat lingkungan Sekitarnya Pabrik Semen yang notabene Investasi dari Cina Belum merasakan dampak yang positif Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa Tapi ini merupakan PR bagi kita semua Saya terima kasih Terima kasih untuk Bung Bakhlil Yang membuka investasi pabrik pupuk di Di apa namanya Fak-fak Kemudian nanti berharap Besok-besok ada lagi Industri hilir dari pembangunan Apa namanya Pabrik LNG Apa namanya Pak Tak kagungkah Yang ada di sana Dibuatkan dari para Kita datangkan dari luar Terima kasih Baik-baik Terima kasih Pak Max Di Manokwari Papua Barat Selamat pagi Pak Di belakang Pak Max Kita akan mendengarkan pendapat Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Mas Arief Saya salam sehat selalu Salam sehat Bagaimana Pak John Silahkan Pak Saya agak Misalnya yang menyebabkan Kopi ini agak Tersipu-sipu Siapa dengan tema Yang dibedah Gemerlap Kenapa Pak Gemerlap Semu investasi Gemerlap Ini kan Kalau kita kan Epiora Epiora Kita kan Demira Salam satu Kota Maju Kan daerah-daerah Maju Kan lampunya gemerlap Itu daerahnya maju Terang beneran Jadi ini Pertama dibungkus Semu Senang Tapi Yang lain keduanya Semu Ini Memang betul Kita jangan Menutupi Relta yang kenyataan Sehari-hari Bukan 10 provinsi Bukan 10 provinsi Salah Kalau saya mungkin Separuh Dari provinsi Republik Indonesia ini Keadaannya begitu Bisa kita Apulasi Ada kemarin Di kabupaten Satu kabupaten Tentangga kami Yang kabupatennya Tentangga itu Tentangga itu Tampung Ada minyak Gas di situ Tapi masyarakatnya Miskin Jadi memang Ini Ironis Betul Apalagi yang dua Provinsi kita Penambang Nikkel Yang dia umum Diming-iming Inilisasi Inilah Itulah Nyatanya apa Kalau Anda Lihat Pak John Solusinya apa Pak Supaya kemudian Investasi Yang meningkat ini Juga berdampak Langsung Kepada Kesejahteraan Wilayah Tempat Pertumbuhan Investasi ini Pak Begini Sebenarnya ini Sederhana Gampang Bung Leo Harif Kalau Nah itu Pemerintahnya Betul Contoh ya Ketama Padat karya Sudah itu Ada lagi Dana CSR Untuk Jangka pendeknya Dana CSR Perusahaan itu Tapi tempat Sasaran gitu Ini Kayak di Batam Saya tengok Masih banyak Masih banyak Masyarakatnya Yang apa Dari pagi Sampai tengah Nongkrong Belum pecah telur Ini Oke Soal manusia Juga harus diperhatikan Berarti ya Baik Terima kasih Pak John Untuk pendapat Anda Dari Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Pak Di belakang Pak John Ada Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat pagi Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Selamat pagi Halo Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Selamat pagi Pak Kelihatannya Belum tersambung Terima kasih Untuk para pemirsa Yang sudah menyatakan pendapat Mas Arief Ini kan Jadi semacam Masalah Lebih dulu mana Telur atau ayam Ini kan pertanyaan besarnya Karena kalau kemudian Pertumbuhan investasi meningkat Dengan prioritas Masuk dulu di uangnya Walaupun dia tidak menyerap tenaga kerja Mungkin karena ada kekurang Cocokan kualitas Tidak apa-apa Ini kan akhirnya Kalau itu terus yang dikedepankan Ya daerah tempat pertumbuhan investasinya Tidak akan maju juga Bagaimana Mas Arief? Kita harus Pertanyaan Leo itu harus diputus Lingkaran setan itu harus diputus Dengan bagaimana Setiap kepala daerah Mampu Mengatasi Atau meningkatkan Indeks pembangunan manusia mereka Karena uang masuk Lalu Tenaga Buruh kasarnya saja Diambil dari luar Karena tenaga lokal itu Tidak ada yang bisa Menjadi bagian dari proses Investasi tersebut Akhirnya akan seperti Sulawesi Sulawesi Tengah Dan ini merupakan salah satu hal Yang menjadi catatan buat kita Pendidikan Kualitas sumber daya manusia Itu merupakan salah satu hal Yang amat sangat penting Untuk menjadi partner Dari investasi tersebut Dan kalau kita sekarang Beranggapan bahwa Ini semua akan selesai Dengan CSR Atau dengan bagi-bagi uang Bukan itu masalahnya Karena yang namanya CSR itu kan Bukan merupakan salah satu bagian Dari elemen Yang akan meningkatkan pertumbuhan Demand side itu Tidak akan Naik dengan CSR Jadi yang paling penting Adalah kesiapan Dari sumber daya manusia Di wilayah tersebut Orangnya sehat Orangnya cerdas Dan disitulah pada akhirnya Kualitas sumber daya manusia Bisa menjadi bagian Yang ikut sama-sama Meningkatkan Taraf kemiskinan Atau mengurangi Tingkat kemiskinan Dari daerah tersebut Dengan jawaban Dari investasi yang masuk Pertanyaan besarnya kan Begitu ya mas Arief Kalau kita lihat juga Angka investasi meningkat Memang sudah lebih maju Daripada Fase pengumpulan Kalau kita bicara Barang tambang Di Sulawesi Di Maluku Utara Itu sudah bukan Menambang lagi Tapi sudah mulai Di Hidrisasi Walaupun memang faktanya Juga belum sampai 50% pengolahannya Itu mas Arief Nah pertanyaannya Bagaimana kemudian Indonesia bisa Benar-benar Meningkatkan Efek dari masuknya Uang dari luar Dan dari dalam Investasi itu Kepada kesejahteraan rakyat Kalau Industri Di dalam negeri Itu tidak segera Dibangun dengan signifikan Supaya kemudian Ini benar-benar Terasa ke Masyarakat lokal Betul Leo Bahwa Hilirisasi itu Adalah satu tahap Tapi tahap lain Adalah bagaimana Kita membangun Industri lainnya Untuk pada akhirnya Bermanfaat buat publik Atau bermanfaat Buat rakyat Di daerah tersebut Menyerap tenaga kerja Bukan hanya Sekedar sebuah proyek Yang pada dasarnya Nanti proyeknya selesai Tenaga kerjanya Tidak diperlukan lagi Lalu Apa namanya Tidak lagi Menyerap Apa namanya Tenaga kerja di sana Betul Jadi kalau misalnya Setelah Dibangun smelter Ada industri lain Saya pikir Itu merupakan Salah satu hal Yang harus dilakukan Dan bukan lagi Menjadi kewajiban pusat Saya pikir Disitu adalah Salah satu Inovasi yang bisa Dilakukan oleh Para kepala daerah Karena kalau Kepala daerahnya Sama sekali Hanya memikirkan Kalender politik Lima tahunan Saya pikir Ini akan menjadi Salah satu hal Yang terus menerus terjadi Investasi masuk Tenaga kerja diambil Dari luar Warganya tidak akan Mendapatkan banyak hal Kalau keberpihakan Dari Pak Bahlil Menteri Bahlil Karena Tupoksinya ada di Kementerian Investasi BKPM Untuk Katakanlah juga Mulai Mengubah Kebijakan Bahwa Yang diutamakan Atau mungkin Dibuat lebih banyak Adalah investasi Padat karya Karena faktanya kan Orang Indonesia Masih banyak yang menganggur Itu dibuat Mas Arief Itu bisa atau tidak Investasi itu kan Susah kita pilih ya Leo Pada dasarnya Yang kita Tergantung orang Mau masuk ya Kalau misalnya sekarang Padat modal Dan yang diperlukan Adalah High skill Itu merupakan Salah satu hal Yang kita harus Jawab tantangannya Dan kita tidak bisa Terus menerus Meminta Agar investasi itu Padat karya Karena makin lama Sekarang dengan adanya AI Dengan adanya Robotik Tantangan untuk Tenaga kerja itu ya Tantangan untuk tenaga kerja Makin lama Makin sedikit Jadi Saya yang Saya percaya Bahwa apabila Seorang kepala daerah Bisa meningkatkan Kualitas sumber daya mereka Dan sumber daya yang ditingkatkan Dan sumber daya manusianya Itu merupakan Salah satu hal yang Menjadi jawaban Atas apa yang kita hadapi Pada hari ini Soal target investasi Itu kan Memang bagus Tetapi Akhirnya kalau Hanya sekedar Mencapai target Tidak melihat Bagaimana target itu Tercapai Bagaimana dampak Dari pencapaian target itu Kepada Khususnya Kesejahteraan Masyarakat lokal Kan akhirnya Seperti Kalau kita dulu Waktu sekolah Mas Arief Yang penting nilai saya Sembilan Sepuluh Mau nyontek Mau saya ambil Kunci jawaban Tidak masalah Itu kan menjadi Sesat juga Kira-kira bisa tidak Kita Mengubah Cara pandang itu Ya Ini merupakan Sebuah Wake up call ya Statistik ini Merupakan sebuah Wake up call Buat kita semua Bahwa oke Uang sudah masuk Investasi sudah masuk Bukan hanya pledge saja Tapi juga realisasinya Dan sekarang Fakta bahwa Rakyat Atau tingkat kemiskinan Justru malah Meningkat Dan kalau dilihat Catatan saya Adalah Dari top 10 Gini ratio Di Indonesia Itu memang betul Ada Sulawesi Selatan Ada Sulawesi Tenggara Ada Sulawesi Utara Itu merupakan Salah satu bagian Dari Daerah-daerah Provinsi yang Tingkat ketimpangannya Juga sangat tinggi Dan kalau dilihat Dari top 10 IPM yang terendah Ya itu ada Sulawesi Barat Ada Sulawesi Tengah Jadi Saya pikir ini merupakan Dua kombinasi data Yang pada akhirnya Harus menjadi PR Buat kepala daerah Karena Apa yang tadi Leo ungkapkan Adalah Kalau sekarang Kuncinya adalah Sumber daya manusia Karena gini Di Indonesia itu Kita punya beberapa Tantangan Dimana negara-negara Maju sebagian besar Ada sebuah negara Yang satu wilayah Kontinen Kalau di Indonesia Kita itu Mau melakukan Menentukan Titik-titik konsentrasi Pembangunan Itu terhambat laut Jadi Bagaimana kita Melakukan pemerhatan Memang jadi agak Jauh lebih Punya challenge Dan Apa yang kita hadapi Adalah Di saat marketnya Tidak berpihak Dan kepala daerah Tidak memberikan Konsentrasi pada Pembangunan manusianya Itu kombinasi Yang amat sangat berbahaya Pertanyaannya Jadi mengerucut Ke manusianya Ini Mas Hadif Karena Kita mendapati Bahwa Kesejahteraan Lokal itu Tidak meningkat Karena memang Kemampuan Kepandaian Skill Tidak terasa Padahal di sisi yang lain Kita kan sama-sama Bersepakat Dan sudah kita lakukan 20% Anggaran negara Setiap tahun itu Pendidikan Untuk pendidikan Nah pertanyaannya Ada mismatch Dimana Kita akan bahas Di bagian berikut Dan tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Mas Arief Kalau lihat Korea Selatan Itu tidak Hampir tidak punya Apapun sumber daya alam Mereka fokus Ke manusia Digencot Begitu rupa Pendidikan Dan industri Indonesia punya banyak hal Yang Korea tidak punya Tapi kita sangat Ketinggalan Bagaimana mas? Dan itu Merupakan Sebuah Pertanyaan Jawabannya simple Yang ini Bagaimana kita meningkatkan Sumber daya manusia kita Lewat pendidikan Kalau Melalui APBN Kita sudah ada Mandatory spending 20% Bagaimana sekarang Kita menagih janji Kepada para kepala daerah APBD-nya juga Harusnya mengikuti Inline harusnya Inline Jadi bagaimana mereka punya Komitmen untuk meningkatkan Pendidikan Bagaimana mereka Keberpihakan dari sisi Anggaran Karena yang namanya Politik itu adalah Bagaimana keberpihakan Anggaran kepada Pihak-pihak yang mereka Prioritaskan Jadi ini merupakan Salah satu hal yang Menjadi Tagihan kita Kepada mereka Khususnya buat Provinsi-provinsi Yang sekarang Tercatat sebagai Provinsi yang tidak Menikmati Investasi itu Dan tidak menikmatinya Di sisi Peningkatan Angka kemiskinan Jadi Daerah-daerah tersebut Yang pada dasarnya Memiliki PR Kita tagih mereka Memang ini bukan Pekerjaan yang Memerlukan Waktu yang singkat Tapi ini merupakan Pekerjaan panjang Menengah dan panjang Dan mudah-mudahan Dalam Waktu yang Tidak terlalu lama lagi Kita bisa melihat Komitmen mereka Dalam hal Upaya mereka Untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia Mereka lewat Pendidikan dan kesehatan Kalau pemerintah daerah Dimaksud itu Tidak banyak bergerak Apakah pusat Kemudian bisa Turun tangan langsung Untuk kemudian Jangan sampai Rakyat setempat itu Merasakan Kami hanya diperah saja Kami tidak mendapatkan Manfaat Bisa Intervensi pusat Terlalu bisa Lewat berbagai macam Kebijakan Tetapi dalam Situasi ini Kita sebagai media Harus bisa Mengkampanyakan bahwa Hal-hal yang bisa Dilakukan pusat Juga ada batasnya Jadi kalau misalnya Komitmen politik mereka Tidak Mencerminkan Kebutuhan ini Saya pikir Ini adalah raport Yang harus diketahui oleh publik Bahwa pada Kalender politik berikutnya Bukan dialah Yang harusnya dipilih Baik Ini sangat penting Untuk kemudian Kita ingat sama-sama Supaya kemudian Investasi yang meningkat Tidak menjadi semua Mas Arief Suditomo Terima kasih Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Mas Pagi Leo Pemisah ketimpangan Telah diingatkan Dari euforia Saat Indonesia naik kelas Ke level negara Berpendapatan menengah atas Atau upper middle income country Pendapatan naik kelas Di sisi lain Ternyata Jurang ketimpangan Juga semakin lebar Kelompok masyarakat terbawah Akan terus terjebak Pada lingkaran Setan kemiskinan Karena minimnya Akses pendidikan Dan kesehatan Karena itulah Pemerintah Baik pusat Maupun daerah Harusnya bukan sekedar Mengejar angka investasi Tetapi juga wajib Memastikan dampak Investasi ini Tepat sasaran Menyerap tenaga kerja Dan juga menggerakkan Atau meningkatkan Ekonomi kelas bawah Saya Leonor Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tupagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terus jaga